Masih bersama kami pemirsa di kabar Kepri, Dewi Kumala Sari Ansar membuka secara resmi workshop optimalisasi pelayanan bimbingan konseling pada siswa SMP Negeri 1 Bintang yang dilaksanakan pada hari Rabu 19 Januari. Dalam kesempatan tersebut dirinya turut memberikan motivasi kepada para siswa yang ada. Diikuti sebanyak 40 siswa, workshop optimalisasi pelayanan bimbingan konseling yang digelar selama dua hari di Kijang Bintang Timur ini mengambil tema bersama guidance dan konseling 1M siapkan remaja sehat, kreatif, dan tangguh. Dewi Kumala Sari Ansar selaku ketua TPPKK Kepri menyampaikan sangat mengapresiasi kegiatan yang bertujuan meningkatkan kreativitas siswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik. Ia berharap guru bisa memberikan pembelajaran yang disesuaikan di masa pandemi harus mempunyai strategi dalam mengajar sehingga kejenuhan siswa bisa diganti dengan keceriaan. Masa sekarang ini juga harus menyesuaikan dengan situasi kondisi Bapak Ibu puluh harus memberikan dengan strategi-strategi pilihlah strategi-strategi yang sesuai dengan anak-anak misalnya dalam memberian pelajaran di pagi hari tentu anak-anak masih segar dengan keceriaan mungkin biasa-biasa saja dengan diskusi dan sebagainya tapi kalau sudah belajar di tengah hari tentu guru juga harus memberikan strategi yang lain lagi sesuai dengan suasana di tengah hari supaya anak tidak ngantuk supaya anak tidak bosan jadi guru-guru itu juga harus punya trik-trik tersegiri dalam penyampaian pembelajarannya. kegiatan hari ini merupakan kegiatan untuk anak-anak kami di SMP Negeri 1 Bintan kenapa kita buat nama yang agak unik sehingga istilah-istilah unik membuat mereka merasa update jadi kita gak ikut atau meniadakan cerita lama tetapi ketika anak-anak mendengar GNC artinya mereka, iya apa tuh ayo apalagi kita menambah GNC 1M artinya GNC 1M itu satu menyatu jadi kita harus ada satu inovasi yang membuat motivasi anak saya selaku salah satu diantaranya dengan guru BK menjadi narasumber untuk point of view disitu kita penggalian pengenalan diri untuk anak-anak sehingga mereka tahu siapa dirinya apa yang akan dilakukannya itu jadi seperti refleksi diri kegiatan juga dihadiri perwakilan Distrik Bintan pengurus TPPKK Provinsi Kepri perwakilan Polsek perwakilan Camat ketua LSM Belian pengawas dan ketua umum Paguyuban EPND TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan